Sebagai makhluk hidup, hewan tak dilengkapi dengan akal pikiran. Perilaku hewan memang kerap tak dapat diprediksi. Terlebih bagi para hewan yang serangannya dapat membahayakan nyawa manusia. Terdapat berbagai peristiwa atau kasus serangan-serangan hewan terhadap manusia yang kerap mewarnai media pemberitaan. Serangan ini bahkan tak hanya terjadi di alam liar, melainkan di tempat umum, bahkan di rumah. Dan berikut kami telah merangkumnya dalam 7 serangan hewan di rumah, Farsi on the spot. Diawali dengan serangan ribuan lebah di sebuah rumah di China. Juli 2013 lalu, puluhan ribu lebah dikabarkan telah menyerbu rumah seorang pria bernama Zhang Liu. Serbuan lebah ini terjadi setelah Zhang meninggalkan tutup panci berisi madu di dapurnya. Zhang terkejut ketika terbangun di pagi hari dan menemukan ribuan lebah telah berada di dapurnya. Lebah-lebah ini masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka. Seorang alih lebah lokal mengatakan bahwa kawan-kawan lebah ini sedang mencari sarang baru. Dan sang ratu lebah yang sedang mencari rumah baru ini, nampaknya telah menemukan sebuah tempat untuk mereka beristirahat di tengah perjalanannya, yaitu di dapur rumah Zhang. Pada Agustus 2013 lalu, sekelompok monyet menyerang rumah penduduk di Cape Town, Afrika Selatan. Di kawasan ini, monyet memang kerap menyerang perumahan. Namun, serangan kali ini tergolong serangan terparah. Para monyet yang kelaparan ini menggobrak ablik tempat sampah, berkeliaran di pembuangan sampah, dan mencuri makanan dari toko dan pasar. Tak hanya itu, monyet-monyet ini juga mengelilingi lokasi piknik untuk mencari sisa makanan. Mereka juga mencuri makanan di rumah-rumah yang jendelanya terlihat terbuka. Meskipun tindakan monyet ini sangat membahayakan, orang-orang yang rumahnya diganggu oleh kehadiran monyet-monyet ini tak bisa berbuat apapun. Karena monyet ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi pemerintah. Untuk mengalau mereka, para warga biasanya mengandalkan senjata peipo dan semprotan merica. Berikutnya adalah buaya yang hadir di depan pintu rumah di Florida, Amerika Serikat. Mei 2013 lalu, seorang perempuan bernama Belinda Donaldson sangat terkejut ketika melihat ada seekor buaya di depan pintu rumahnya. Buaya sepanjang 3,35 meter ini mencoba masuk ke dalam rumahnya yang terletak di wilayah Westchase, Nielsboro, County. Khawatir akan akibat serangan buaya agresif ini, Belinda segera melaporkan keberadaan reptil besar di halaman rumahnya ini kepada petugas kepolisian setempat. Polisi dan petugas sakwa liar setempat pun membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk melompokkan perlawanan buaya besar ini. Hingga akhirnya sang buaya berhasil diginakan. Rupanya di kawasan Amerika bagian selatan memang sering ditemukan hewan buas berkeliaran. Parahnya lagi, mereka dapat berkembang biak di lingkungan perumahan, terutama pada musim panas. Berlanjut, keserangan ular sanca terhadap seorang balita di Australia. Di kota Lismore, 200 km dari Brisbane, seorang perempuan bernama Tess Guthrie menemukan seekor ular sanca sepanjang 2 meter. Tengah melilit lengan bayi perempuannya, Zara, yang berusia 2 tahun. Penjadian ini terjadi di tempat tidurnya pada Januari 2013 lalu. Guthrie semula mengira jika ia sedang bermimpi. Namun ketika betul-betul sadar, ia langsung berusaha memegang kepala ular tersebut, yang justru kemudian menggigit lengan bayinya sebanyak 3 kali. Setelah berhasil menyelamatkan anaknya, Guthrie segera menghubungi petugas penjenak ular. Petugas menemukan ular sanca berada di belakang meja kamar tidur. Walau telah membahayakan bayinya, Tess Guthrie tak menghendaki ular ini dibunuh. Ia hanya meminta agar sanca berusia antara 5 hingga 10 tahun ini dilepaskan kembali ke alam liat. Akibat serangan ini, sang bayi, Zara, harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Selanjutnya adalah serangan saikor beruang dalam pesta ulang tahun di sebuah rumah di Florida, Amerika Serikat. November 2013 lalu, acara ulang tahun seorang anak 12 tahun di Orlando, Florida, dikejutkan oleh tamu tadi undang seberat 91 kilogram. Tamu tadi undang ini adalah seikor beruang hitam yang menabrak halaman belakang rumah. Rupanya beruang ini datang karena mencium bau barbecue atau bau daging panggangan. Beruang buas ini lantas mengacak-acak rumah. Anak-anak pun berhamburan keluar rumah setelah melihat mamalia besar merangsat masuk ke halaman belakang. Dengan segera mereka menghubungi petugas otoritas hewan liar dan ikan Florida. Selama hampir setengah hari, para petugas berhasil menangkap dan mampu menenangkan beruang ini setelah ia kemudian naik ke atas polo. Beruang ini kemudian dibawa menggunakan truk bak terbuka ke hutan terdekat. Rupanya beruang jantan ini telah terlihat hampir setelah satu minggu mencari makanan di tong sampah di sekitar rumah penduduk. Karena kurangnya makanan di hutan, beruang hitam ini mencari makanan keluar hutan. Serangan hewan di rumah lainnya menimpa seorang perempuan bernama Kirli McWilliams. Ibu rumah tangga ini rupanya menjadi incaran kanguru yang telah dua hari belakangan terlihat mengintip di halaman belakang rumahnya. Dekat Port McWilliams, New South Wales, Utara, Australia. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Mei 2012 lalu ketika McWilliams baru saja pulang dari menjemput putrinya sekolah. Tiba-tiba ia melihat seekor kanguru berlari kencang ke arahnya dan menerjangnya. Serangan ini membuat perempuan berusia 22 tahun ini terjatuh di halaman rumahnya. Sang suami yang melihat peristiwa mengerikan ini segera memanggil bantuan petugas satwa liar setempat sebelum menolong istrinya dengan menghalau sang kanguru menggunakan sakok. Petugas pun berharga menangkap hewan berkantung ini. Dan sang korban, McWilliams harus segera dilarikan ke rumah sakit atas luka-luka yang dideritanya. Dan serangan hewan di rumah yang terakhir adalah serangan sekor beruang yang masuk ke dalam rumah peristirahatan sepasang suami istri di Irkutsk, wilayah Siberia. Beruang ini menyerang karena tertarik oleh bau sup hangat. Menurut pernyataan polisi, pasangan ini meninggalkan sup sebelum mereka beranjak tidur. Karena sedang ada pekerjaan dekorasi, pasangan ini memutuskan tidur di kamar lain. Mereka mendengar suara benturan keras. Dan ketika mengintip keluar, mereka melengar beruang telah memecahkan jendela kaca di teras. Beruang ini kemudian masuk ke rumah dan melahap semua sup yang masih panah. Petugas menemukan pasangan ini bersembunyi di kamar mandi ketika si beruang sedang beristirahat dan mencernasuk bit panas di kebun mereka. Beruang ini kemudian melalikan diri setelah polisi menembakkan tembakan peringatan. Tak ada korban dalam kejadian ini, meski beberapa kerusakan terlihat di dalam rumah. Petugas menemukan beruang ini berada di sekitar taman bersalju. Beruang memang dikenal sering datang untuk mencari makanan di sekitar rumah peristirahatan di daerah ini. Pemirsa itulah ketujuh serangan hewan di rumah RSI Pandesport.